Terima kasih Para istri-istri Nabi pun sangat menghormati beliau Karena beliau merupakan saudari dari istri paman Nabi Yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib Dan bagaimana kisah beliau selanjutnya ya Sehingga akhirnya Allah pilih untuk menjadi umatil mu'minin Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, para mendengarkan demikian Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita sudah menceritakan tentang Sayyidah Sofiyah Istri Rasulullah yang memang Merupakan dari Apa? Yahudi ya Karena tetapi subhanallah Dengan keislamannya Menjadikan beliau diangkat Derajatnya oleh Allah SWT Bukan hanya Islam yang menjadikan beliau diangkat Akan tetapi bahkan dipilih oleh Allah Untuk menjadi istri dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan pada hari ini kita akan membahas Tentang istri Nabi yang terakhir Yaitu Ummul Mu'minin Sayyidah Maimunah bintil Harith Ummul Mu'minin Sayyidah Maimunah bintil Harith Ini adalah wanita yang terakhir Yang dinikahi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu Dengan keluarga beliau Nasab beliau Dan kerabat beliau Saudari-saudari beliau Beliau adalah putera dari Al-Harith Al-Hilali Jadi Nasab beliau Adalah Sayyidah Maimunah Bintil Harith Ibn Hazan Al-Hilali Jadi Dan ibn beliau Adalah Hindun Binti Auf Binti Zuhair Bintil Harith Minwaladi Humata Bin Hamir Yang ditermasuk Keluarga beliau sendiri adalah Keluarga yang memang Terkenal Di kalangan Arab Dalam bangsa Arab Dan Ada satu Dikatakan bahwa Beliau ini merupakan Beliau lahir 29 tahun Sebelum hijrah 29 tahun Sebelum hijrah Dan beliau Dinikahi oleh Nabi itu Kurang lebihnya 7 tahun Ya Bagdal hijrah Berarti kalau ditambahkan 29 tahun Dengan 7 tahun Berarti ketika Menikah dengan Nabi Usia beliau Di sekitar 36 tahunan Kurang lebihnya Dan Dikatakan ya Ibunda Dari Sayyidah Maimunah Bintil Harith Ini Yaitu Hindun Binti Auf Bin Zuhair Bin Al Harith Bin Hamata Bin Humair Ini merupakan Wanita Yang Apa Disebut Di kalangan Bangsa Arab Wanita Yang memang Mempunyai Menantu Menantu Yang Terbaik Jadi katakan Menantu-menantunya Ini memang Hebat-hebat semuanya Termasuk Saudara Kandung Dari Siapa Dari Dari Ummul Muminin Sayyidah Maimunah Ini Kita kenalan Juga Itu adalah Ummul Fadal Ummul Fadal Ini adalah Julukan dari Lubabah Al-Kubra Bintil Harith Ummul Fadal Lubabah Al-Kubra Bintil Harith Sayyidah Lubabah Al-Kubra Bintil Harith Ini adalah Saudari Dari Sayyidah Dari Sayyidah Maimunah Dikatakan Ini adalah Adik Dari beliau Yang Sayyidah Lubabah Ini Menikah Dengan Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib Itu Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Ada lagi Lubabah Sukhra Lubabah Surah Yaitu Asma Ibn Bintil Harith Lubabah Surah Asma Bintil Harith Yang merupakan Isteri dari Walid Ibn Al-Mughirah Ya Isteri dari Walid Ibn Al-Mughirah Dan Asma Asma Kubur Ampar Lubabah Sukhra Ini merupakan Ibunda dari Sayyidina Khalid Ibn Walid Jadi Bunda Khalid Sayyidina Khalid Sayyidina Khalid Sayyidina Khalid Al-Mughirah Lalu Setelah itu Setelah meninggalnya Walid Ibn Al-Mughirah Lubabah Sukhra Ini menikah Dengan Ubay Ibn Khalaf Al-Jahmi Lalu Disitu Melahirkan Ali Ibn Ubay Ada Lagi Saudari Beliau Bernama Izzah Bintil Harith Yang Itu Akhirnya Menikah Dengan Ziyad Ibn Abdullah Ibn Malik Al-Hilal Nah Ini Ini Adalah Saudari Saudari Beliau Dari Sisi Yang Satu Ayah Satu Ibu Nah Selanjutnya Ada lagi Saudari Saudari Beliau Itu Dari Sisi Ibu Saja Itu Pertama Adalah Sayyidah Asma Binti Umais Yang Pernah Menikah Dengan Sayyidina Ja'far Ibn Abi Talib Saya Melahirkan Dari Pernikahan Tersebut Melahirkan Seorang Melahirkan Anak Abdullah Muhammad Wa Aunan Jadi Melahirkan Tiga Orang Anak Pada Waktu Beliau Wafat Sayyidina Ja'far Ibn Abi Talib Meninggal Pada Waktu Perang Mu'tah Itu Akhirnya Setelah Wafatnya Sayyidina Ja'far Sayyidah Asma Binti Umais Dinikahi Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dan Terakhirlah Yaitu Muhammad Ibn Abu Akar Dan Setelah Sayyidina Abu Bakar Wafat Beliau Dinikahi Kembali Oleh Sayyidina Ali Ibn Abdul Talib Dan Terlahirlah Dari Pernikahan Beliau Dengan Sayyidina Ali Terlahir Seorang Anak Bernama Yahya Selanjutnya Ada lagi Saudari Beliau Yaitu Salma Binti Umais Salma Binti Umais Ini Adalah Seorang Wanita Yang Pernah Menikah Dengan Sayyidah Hamzah Ibn Abdul Muttalib Dan Dari Situ Terlahirlah Seorang Anak Bernama Ammatullah Ada lagi Mengatakan Umamah Ada Berbedaan Ada mengatakan Ammatullah Ada mengatakan Umamah Binti Hamzah Setelah itu Setelah Hamzah Wafat Dalam Perang Uhud Maka Salma Binti Umais Ini Menikah Kembali Dengan Shaddad Ibn Usamah Ibn Al-Hadi Al-Laythi Dan Dari Situ Terlahirlah Anak Yaitu Abdullah Dan Abdurrahman Selanjutnya Beliau punya lagi Saudari Seibu Yaitu Salamah Binti Umais Dan Pernah Menikah Dengan Abdullah Ibn Kaab Tapi Didak Sebutkan Anak Siapa Dan Termasuk Juga Saudara Perempuan Beliau Dari Ibu Yang Pernah Kami Sampaikan Bahwa Beliau Juga Bersaudara Dengan Bahwa Sayyidah Maimunani Punya Saudari Juga Yaitu Sayyidah Zainab Binti Huzaimah Zainab Binti Huzaimah Ini adalah Istri Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kelima Yang Beliau Meninggal Tidak lama Setelah Menikah Dengan Nabi Itu Sudah Pernah Kita Ceritakan Pada Pertemuan Yang Lalu Dan Sebelumnya Zainab Binti Huzaimah Ini Menikah Dengan Abdullah Ibn Jahesh Yang Ini Termasuk Sahabat Yang Wafat Pada Waktu Perang Uhud Lalu Akhirnya Waktu Perang Uhud Lalu Dinikah Setelah Itu Dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Zainab Binti Huzaimah Ini Mendapatkan Celukan Umul Masakin Jadi Memang Dikatakan Ini Memang Menantunya Memang Masya Allah Semua Bahkan Termasuk Yang Bernama Walid Ibn Al-Muqirah Ayah Dari Sayyidina Khalid Ibn Walid Walid Al-Muqirah Ini Memang Tidak Masuk Islam Bahkan Termasuk Orang Yang Memang Memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Matinya Tapi Memang Kalau Di Kalangan Orang Arab Walid Al-Muqirah Termasuk Menantu Yang Termasuk Orang Kaya Dia Mendapatkan Pak Julukan Abdus Syam Dia Sangat Kaya Ketika Orang-orang Makkah Saat Itu Ingin Mengganti Bajunya Kaabah Itu Mereka Harus Sumbangan Dulu Orang Makkah Sumbangan Untuk Bisa Menggantikan Bajunya Kaabah Tapi Walid Ini Dengan Kekayaannya Cukup Dia Sendiripun Dia Mampu Jadi Memang Kaya Banget Hanya Subhanallah Tidak Diberikan Hidayah Oleh Allah Sehingga Akhirnya Menjadi Orang Membenci Nabi Dan Matinya Adalah Tiga Bulan Tapi Kalau Kita Lihat Dari Yang Lain Lain Ini Adalah Memang Ibunda Dari Sayyidah Sayyidah Maimunah Ini Mendapatkan Nekmat Yang Luar Biasa Bahkan Termasuk Yang Paling Indah Menantu Yang Paling Mulianya Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Menengkahi Dua Putrinya Tapi Sayyidah Zainab Terlebih Dahulu Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Baik Itu Perkenalan Sekilas Kita Dengan Sayyidah Maimunah Binti Al-Harith Dan Pernikahan Beliau Ini Terjadi Pada Tahun Ketujuh Setelah Kurang Lebihnya Pada Waktu Rasulullah Melakukan Umrah Qadda Jadi Pada Waktu Rasulullah Melaksanakan Umrah Qadda Dan Ini Kenapa Rasulullah Melakukan Umrah Qadda Pada Waktu Itu Jadi Ini Terjadinya Setelah Sulhul Hudaibiyah Jadi Pada Setahun Sebelumnya Rasulullah Dan Para Sahabat Pernah Melakukan Perjalanan Dari Madinah Ke Kota Mekah Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Akan Tetapi Ternyata Nabi Dihalangi Nabi Dihalangi Oleh Orang-orang Kafir Kura Saat Itu Untuk Bisa Melaksanakan Apa Namanya Melaksanakan Ibadah Haji Saat Itu Sehingga Hampir Terjadi Peperangan Tapi Ternyata Tidak Sampai Seperti Itu Hanya Akhirnya Ada Kesepakatan Antara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Orang Kafir Kuraish Untuk Melakukan Gencatan Senjata Lalu Mereka Pun Membuat Perjanjian Yang Harus Disepakati Oleh Dua Belah Pihak Ada Pun Perjanjian Di Antara Perjanjian Hudaybiyah Itu Memang Perjanjian Hudaybiyah Termasuk Kalau Dilihat Itu Tidak Adil Banget Bagi Rasulullah Dan Para Sahabat Tapi Nabi Nabi Adalah Orang Yang Ketika Melakukan Sesuatu Itu Ada Tujuan Dengan Bimbingan Dari Allah S.W.T Sehingga Nabi Pun Menyetujui Dan Isinya Kalau Mau Kita Baca Benar Tidak Enak Bagi Rasulullah Cuma Ada Poin Yang Dianggap Nabi Sangat Menguntung Bagi Beliau Pertama Adanya Genjatan Senjata Tidak Boleh Saling Serang Antara Kota Makkah Dan Madinah Selama Kurin Waktu Sepuluh Tahun Setelah Siapapun Yang Mengikuti Nabi Muhammad Dari Orang Orang Makkah Maka Diizinkan Diizinkan Secara Bebas Dan Bagi Yang Mengikuti Kembali Kepada Orang Mengikuti Orang Kures Maka Diizinkan Secara Bebas Dan Jika Seorang Pemuda Yang Masih Memiliki Ayah Atau Masih Memiliki Wali Lalu Mengikuti Nabi Muhammad Maka Harus Dikembalikan Lagi Ke Ayah Atau Walinya Tetapi Kalau Seandainya Orang Dari Orang Muslim Ingin Kembali Ke Orang Kures Maka Tidak Boleh Dihalangi Kalau Dilihat Poinnya Tapi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Wajar Rasulullah Mau Nyetujui Karena Hampir Tidak Ada Sahabat Yang Sudah Berikrar Untuk Berasyahadat Dari Sahabat Itu Akan Kembali Murtad Kembali Kepada Agama Agama Dengan Kekafirannya Kembali Kepada Jahiliahannya Mungkin Waktu kemarin Kita dengar Kisah Suami Dari Pada Sayidah Sayidah Umu Habibah Sayidah Umu Habibah Atau Sayidah Ramlah Putri Abu Sufyan Itu Memang Kafir Tapi Bukan Kembali Ke Agama Bukan Mengambil Jahiliah Bukan Kembali Ke Jahiliah Bukan Kafir Kures Dia Bukan Agama Sebenarnya Hanya mereka Waktu itu Dia memilih Nasrani Dan juga Tidak ada Dari sahabat Itu yang Kembali lagi Ke Kafir Kuresh Tidak ada Selanjutnya Nabi untuk Tahun ini Memang Dihalangi Untuk Masuk Ke Kota Mekah Tetapi Tahun Depan Nabi Diberi Kesempatan Untuk Bisa Masuki Kota Mekah Untuk Bisa Melaksanakan Tawaf Dan Diperkenankan Untuk Tinggal Di Kota Mekah Itu Selama Tiga Hari Dan Orang Kuresh Dilarang Untuk Mengganggu Rasulullah Bahkan Mereka Diperintahkan Untuk Mundur Artinya Menjauh Dari Kota Mekah Supaya Tidak Terjadi Perang Tidak Terjadi Keperselisihan Jadi Mereka Itu Nanti Baru Boleh Memasuki Mekah Kembali Setelah Nabi Kembali Kota Madinah Nah Ini Berlaku Perjanjian Ini Berlaku Dan Pada Waktu Tahun Berikutnya Maka Rasulullah Dan Waktu Perhajian Nudaibiyah Ini Termasuk Kisah Yang Pernah Kita Ceritakan Sahabat Nabi Bukan Ingin Protes Kepada Rasulullah Bukan Mereka Tidak Hanya Merasa Kok Kita Kita Ini Islam Tapi Kita Direndahkan Banget Jadi Ada Merasa Kayak Tidak Terima Kenapa Kita Yang Islam Kita Dianggap Penakut Padahal Kita Bisa Merangi Orang Mekah Ada Giroh Kecemburuan Dari Cinta Yang Terlalu Besar Kepada Rasulullah Dan Juga Kepada Islam Menjadikan Mereka Rasanya Tidak Terima Banget Nabi Diperlakukan Seperti Itu Belum Lagi Dalam Penulisan Dalam Suluh Nama Nabi Tidak Boleh Disebut Rasulullah Tidak Boleh Jadi Hanya Muhammad Jadi Hanya Begitu Itu Menjadikan Mereka Semakin Merasa Marah Kepada Orang Kafir Kures Sehingga Ketika Nabi Memerintahkan Mereka Untuk Menyembleh Kurban Dan Tahlul Mereka Tidak Mengikuti Terlalu Sok Mungkin Dengan Kejadian Tersebut Sehingga Akhirnya Waktu itu Sayidah Umu Salamah Menyarankan Kepada Nabi Ini Sudah Pernah Kita Ceritakan Pada Pertemuan Yang Lalu Dan Akhirnya Pada Tahun Berikutnya Para Sahabat Nabi Muhammad Dan Rasulullah Kembali Lagi Kota Mekah Untuk Memenuhi Perjanjian Yang Memberikan Izin Kepada Mereka Untuk Bisa Melaksanakan Umrah Kada Selama Tiga Hari Rasulullah Datang Bersama Sahabat Sahabat Tidak Ada Sahabat Yang Ikut Di Tahun Sebelumnya Pada Sampai Terjadinya Perjanjian Sulhul Dabi Itu Kecuali Mereka Ikut Juga Pada Tahun Ini Kecuali Mereka Yang Sudah Wafat Dikarenakan Perang Khaybar Karena Antara Rasulullah Dabi Dengan Sampai Rasulullah Kembali Lagi Kota Mekah Melaksanakan Umrah Itu Memang Ada Perang Khaybar Dan Ada Berapa Sahabat Yang Wafat Di Situ Jadi Katakan Semua Sahabat Yang Tahun Lalu Berangkat Bersama Rasulullah Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Akan Tapi Tidak Jadi Semuanya Pada Tahun Berikutnya Berangkat Kembali Bersama Rasulullah Untuk Melaksanakan Umrah Qadda Tersebut Nah Pada Waktu Itulah Sayyidah Maimunah Bintil Haris Waktu Itu Beliau Ketika Mengetahui Bahwa Nabi Akan Datang Ketempat Tersebut Dan Waktu Itu Dalam Posisi Beliau Seorang Janda Sehingga Ketika Mendengar Bahwa Nabi Akan Datang Kekota Mekah Beliau Langsung Ada Keinginan Di Hatinya Untuk Bisa Menjadi Pendamping Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Pada Waktu Itu Beliau Sempat Membicarakan Hal Tersebut Dengan Saudari Beliau Yaitu Lubabah Al-Qubra Istri Dari Sayyidina Abbas Istri Sayyidina Abbas Disitu Beliau Menyebutkan Keinginannya Menceritakan Keinginannya Baudul Ini Pun Menyampaikan Kepada Sayyidina Abbas Untuk Menjadi Coblangnya Beliau Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Akhirnya Nabi Menyambut Hal Tersebut Dengan Baik Sehingga Akhirnya Nabi Menyetujui Kami Sampaikan Bahwa Nabi Tidak Pernah Melangkah Kecuali Dengan Wahyu Dari Allah S.W.T. Dan Juga Memang Ada Banyak Masalahat Sekali Dengan Pernikahan Rasulullah Dengan Sayyidah Maimunah Bintil Haris Beliau Sebelumnya Pernah Menikah Dengan Seorang Laki-laki Yang Bernama Aburum Ibn Abu Uzzah Ibn Qais Ibn Abu Wud Ibn Nasir Ibn Malik Ibn Hazal Ibn Amir Ibn Lu'ay Itu adalah Suami Pertama Beliau Sebelum Menikah Dengan Nabi Muhammad S.W.T. Dan Ada Memang Riwayat Mengatakan Bawasanya Pernah Sayyidah Maimunah Ada Mengatakan Bawasanya Beliau Termasuk Wanita Yang Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Di Wad Lain Ada Versi Mengatakan Bahwa Yang menjadi Comblangnya Adalah Sayyidina Abbas Yang Menyambungkannya Dengan Nabi Adalah Sayyidina Abbas Ada Mengatakan Bawasanya Beliau Memang Menyerahkan Dirinya Sendiri Kepada Nabi Dengan Mengatakan Pada Beliau Sedang Naik Di Atas Ontanya Lalu Setelah Dia Berkata Kepada Rasulullah Al-Ba'ir Wama'alehi Lillahi Wali Rasul Al-Ba'ir Wama'alehi Dan Onta Yang di Atasnya Itu adalah Milih Allah Dan Rasul Jadi Makanya Ini Sampai Ada Turun Ayat Yang Menyinggung Hal Tersebut Ada Ayat Yang Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 50 Seorang Perempuan Muminah Menyerahkan Dirinya Kepada Nabi Dan Kalau Nabi Menikah Sebagai Penghususan Bagimu Ini Bukan Untuk Semua Orang Mumin Artinya Memang Sebagian Ulama Menafsiri Bahwasanya Ayat Ini Berkenaan Dengan Sayyidah Maimunah Ada Perbedaan Cuma Memang Pendapat Yang Kuat Yang Mengatakan Adalah Yang Menikahkan Beliau Adalah Sayyidina Abbas Jadi Yang Menjadi Perantar Adalah Sayyidina Abbas Dan Menikahkannya Adalah Sayyidina Abbas Jadi Walinya Waktu itu Adalah Jadi Wakil Beliau Sayyidina Abbas Baik Jadi Sayyidah Maimunah Ini Sayyidah Maimunah Saat itu Rasulullah Ada yang Mengatakan Ini Termasuk Ada yang Mengatakan Rasulullah Ketika Menikahi Sayyidah Maimunah Dalam Keadaan Beliau Sedang Berihram Akan Tapi Ternyata Ditentang Oleh Para Ulama Karena Memang Ketika Orang Berihram Maka Tidak Boleh Ada Pernikahan Tidak Boleh Ada Akad Nikah Dan Sebagainya Makanya Ada Khilaf Memang Ada Khilaf Ada Mengatakan Ini Diperkenankan Asalkan Tidak Dikumpuli Akan Tapi Pendapat Yang Paling Kuat Mengatakan Tidak Ada Tidak Ada Pernikahan Jadi Pendapat Kuat Mengatakan Bahwa Nabi Menikahi Sayyidah 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 Maimunah Itu adalah Ketika Beliau Sudah Bertahalul Jadi Nabi Sudah Bertahalul Baru Terjadilah Pernikahan Antara Nabi Muhammad Dengan Sayyidah Maimunah Dan Ketika Nabi Setelah Menikah Dengan Sayyidah Maimunah Nabi Memberikan Maharnya Ini memang Ada Khilaf Ada Pendapat Mengatakan Tapi Memang Pendapat Kuat Mengatakan Rata-rata Nabi Memberikan Mahar Kepada Istri Beliau 400 Dirham Dan Saat itu Setelah Pernikahan Nabi Ingin Mengadakan Makan Mengundang Untuk Wali Matul Orus Ternyata Orang-orang Kafir Quraish Karena Waktu Nabi Sudah Habis Sudah Tiga Hari Maka Mereka Mendatangi Rasulullah Untuk Mengusir Kembali Rasulullah Dari Kota Mekah Sehingga Waktu itu Nabi Mengatakan Kalau kalian Berikan Aku Kesempatan Maka Aku Akan Mengundang Kalian Untuk Acara Pernikahan Beliau Dengan Sayyidah Maimunah Tetapi Ternyata Orang Kafir Dengan Tanggapan Yang Kurang Ajar Kami Tidak Butuh Untuk Mendapatkan Makan Darimu Waktumu Sudah Habis Maka Segerang Kau Pergi Dari Kota Makkah Dan Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Akhirnya Keluar Menempuh Perjalanan Untuk Kembali Kota Madinah Terima kasih Kita akan Bersenak Tetap Bersama kami Kita akan Melanjutkan Siro Berikutnya Tentang Sayyidah Maimunah Al-Harith Ini Kehidupan Beliau Setelah Menikah Dengan Rasulullah Jadi Kalau Pengasal Kehidupan Beliau Setelah Menikah Tidak Banyak Diceritakan Hanya Mungkin Kita akan Semakin Menjelantrikan Lagi Tentang Biasanya Para Istri-istri Nabi Muhammad Ada Korinah Ada Mukeddimah Ketika Akan Menikah Dengan Nabi Bagaimana Kadang Mereka Bermimpi Tidak Sedikit Yang Bermimpi Bulan Jatuh Tapi Kalau Dalam Kisah Sayyidah Memunah Ini Tidak Saudari Saudari Sayyidah Memunah Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Ada Menikah Dengan Paman Nabi Ada Menikah Dengan Sebupu Rasulullah Ini Menjadikan Beliau Dan Beliau Seorang Muminah Walaupun Beliau Berada Di Kota Makassad Itu Tapi Dalam Keadaan Beliau Beriman Maka Sampai Rasulullah Sendiri Menyanjung Beliau Dan Saudari Saudarinya Mengatakan Al-akhwat Muminat Jadi Maksudnya Jadi Menyebutkan Saudari Saudari Sayyidah Muminah Itu Adalah Yang Termasuk Orang Wanita Dengan Keimanan Yang Luar Biasa Itu Adalah Sayyidah Muminah Lalu Ummul Fadal Yaitu Isteri Sayyidah Hamzah Salma Imrat Hamzah Dan Juga Termasuk Sayyidah Asma Binti Umis Ini Adalah Wanita Wanita Yang Luar Biasa Nah Dari Situlah Dari Lihat Kedekatan Saudari Saudarinya Dengan Rasulullah Menjadikan Ada kerinduan Di hati Beliau Untuk Menjadi Bagian Dari Hal Tersebut Sehingga Akhirnya Beliau Menawarkan Dirinya Dan Sangat Didukung Oleh Saudari Saudarinya Terutama Ummul Fadal Yang Menyampaikan Kepada Sayyidina Abbas Untuk Menyambung Antara Rasulullah Dengan Sayyidah Maimunah Binti Haris Akan Tetapi Pada Waktu Ketika Setelah Rasulullah Menikahi Beliau Rasulullah Tidak Sempat Untuk Mendatangi Beliau Di Kota Mekah Ketika Sudah Terjadi Pernikahan Rasulullah Ketika Mendengarkan Acara Untuk Arushah Untuk Memberikan Makan Ternyata Diusir Oleh Orang Kura Sehingga Rasulullah Pun Keluar Sehingga Rasulullah Mendatangi Sayyidah Maimunah Itu Adalah Di Satu Daerah Bernama Sarif Yang Jaraknya Itu Sekitar Sepuluh Mil Dari Kota Mekah Yang Sepuluh Mil Itu Diperkirakan Kurang Lebihnya 16 Kilo Lebih 16 Sampai 17 Kilo Itu Dari Kota Mekah Itu Ada Di Antara Kota Mekah Dengan Madinah Dan Disitu Rasulullah Mengumpuli Sayyidah Sayyidah Maimunah Terjadi Peningkahan Yang Penuh Berkah Dan Subhanallah Dibawalah Sayyidah Maimunah Ke Kota Madinah Dan Ketika Sampai Di Kota Madinah Istri Istri Nabi Memang Termasuk Sangat Menghormati Beliau Dikarenakan Kekerabatan Beliau Dengan Orang-orang Yang Luar Biasa Apalagi Termasuk Ya Karena Beliau Termasuk Ipar Dari Paman Rasulullah Rasulullah Sehingga Menjadikan Para Istri Istri Nabi Yang Lainnya Semuanya Menghormati Beliau Dan Tidak Pernah Adakah Satu Kisah Pun Yang Menyebutkan Ada Perselisihan Sebelumnya Kan Ada Istri Rasulullah Bukan Perselisihan Gimana Maksudnya Ada Sesuatu Kadang Kecemburannya Cemburu Jelas Tapi Memang Tidak Pernah Kejadian Khusus Yang Terjadi Antara Sayyidah Maimunah Dengan Istri Istri Nabi Yang Lainnya Dan Termasuk Beliau Adalah Istrinya Dan Memang Sayyidah Maimunah Ini Sebelum Dengan Nabi Pun Adalah Seorang Wanita Yang Mulia Seorang Wanita Yang Soleh Taat Beribadah Dan Semua Istri Rasulullah Memang Aslinya Wanita Pilihan Dan Ketika Dengan Nabi Seperti Itu Bahkan Termasuk Wanita Yang Istri Rasulullah Yang Banyak Meriwatkan Hadis Ada Sampai Kurang Lebih Tiga Puluhan Tapi Hanya Tujuh Hadis Yang Memang Diriwatkan Oleh Imam Bukhari Muslim Jadi Dua Hadis Oleh Imam Bukhari Dan Lima Hadis Adalah Imam Muslim Dan Beliau Sendiri Sampai Mengatakan Bahwa Beliau Sendiri Termasuk Istri Nabi Yang Sering Mandi Bersama Rasulullah Dari Satu Wadah Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Istri Nabi Yang Tadi Tidak Pernah Ada Masalah Dan Bahkan Ketika Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam Akan Wafat Waktu itu Rasulullah Masih Menggilir Istri Istrinya Ternyata Waktu itu Giliran Yang Terakhir Dikilir Rasulullah Adalah Ketika Beliau Dalam Keadaan Sudah Tidak Lagi Mampu Menggil Istrinya Itu Beliau Berada Di rumah Sehingga Akhirnya Sehingga Merelakan Supaya Maksudnya Ketika Sedang Berada Bersama Beliau Hanya Untuk Rasulullah Untuk Berpindah Ke rumah Sayyidah Isya Dengan Kesepakatan Dari Istri Yang Lain Hanya Dipindahlah Ke rumah Sayyidah Isya Tidak Ada Banyak Kisah Tentang Beliau Hanya Saja Dikatakan Ketika Setelah Rasulullah Wafat Beliau Kembali Ke Kota Makkah Lagi Kembali Ke Kota Makkah Dan Akhirnya Beliau Wafat Di Sana Ada Yang Mengatakan Beliau Wafat Di Kota Syarif Dimana Beliau Pernah Berkumpul Bersama Nabi Di Tempat Tersebut Sehingga Memang Tempat Tersebut Menjadi Tempat Yang Sangat Spesial Bagi Beliau Karena Ada Kenangan Beliau Bersama Nabi Muhammad Dan Beliau Wafat Ada Usia 80 Atau 81 Tahun Jadi Kurang Lebihnya Setelah Rasulullah Wafat Itu Beliau Baru Meninggal Sekitar 40 Tahunan Lebih Antara 40 Sampai 50 Setelah Wafat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tapi Ada Mengatakan Bahwa Beliau Wafat Setelah Sayyidah Isyah Tapi Pendapat Yang Kuat Mengatakan Beliau Wafat Sebelum Sayyidah Isyah Karena Sayyidah Isyah Sendir Mengatakan Wafat Maimunah Jadi Ketika Mendengar Kabar Sayyidah Wafat Beliau Dikatakan Beliau Berada Di Kota Mekah Diwakamkan Di tempat Yang bernama Sarif Tadi Di tempat Dimana Rasulullah Mengumpuli Beliau Menyempurnakan Pernikahan Dengan Beliau Dan Ini Atas Permintaan Dari Ibn Abbas Sayyidina Ibn Abbas Ibn Abbas Itu putra Dari Sayyidina Abbas Berarti Keponakan Daripada Sayyidah Maimunah Waktu Itu Ada Riwet Mengatakan Bahwasanya Ketika Sayyidah Maimunah Wafat Ini Sayyidina Ibn Abbas Meminta Kepada Meminta Kepada Para Sahabat Waktu itu Untuk Membawa Sayyidah Maimunah Alal A'nak Maksudnya Dipanggul Dipanggul Itu Sampai Ketempat Dari Kota Mekah Sampai Ketempatnya Beliau Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Memang Ada yang Mengatakan Bahwa Meninggalnya Adalah Disitu Dan Sayyidah Maimunah Sayyidina Abbas Berkata Kepada Orang-orang Urfuku Berlemah Lembut Berkasih Sayang Berlembut Kepada Beliau Mengurusi Jenazahnya Karena Sengguhnya Beliau adalah Ibunda Kalian Semuanya Dan juga Ketika Berada Di Keranda Ketika Akan Diturunkan Kedalam Kubur Sayyidina Abbas Masih Membesan Kepada Para Sahabat Artinya Maksudnya Jangan Digoncang Terlalu Kuat Dan juga Jangan Dikerakkan Terlalu Banyak Artinya Benar-benar Dalam Mengurusi Jenazah Beliau Dengan Penuh Kelembutan Karena Beliau Adalah Umahatul Muminin Ibunda Kita Semua Istri Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Itu Kisah Tentang Sayyidah Maimunah Seperti Umi Sampaikan Tadi Memang Tidak Banyak Yang Diceritakan Tentang Beliau Hanya Saja Beliau Adalah Wanita Istimewa Istri Dari Kasih Kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Semoga Allah Merahmati Beliau Dan Merahmati Kita Semua Dengan Upaya Kita Untuk Mengenal Beliau Lebih Jauh Semoga Kebaikan Beliau Ini Bisa Kita Ikuti Artinya Keistimewaan Beliau Sebagai Seorang Wanita Yang Solehah Sebagai Seorang Wanita Yang Taat Kepada Allah Dan Dan Pasti Ada Banyak Kelebihan Kelebihan Yang Mungkin Tidak Diceritakan Dalam Kisah Sirah Dan Memang Kami Baca Beberapa Sejarah Sirah Tentang Beliau Memang Tidak Banyak Menceritakan Kejadian Khusus Yang Terjadi Selama Beliau Menjadi Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Hanya Saja Sanjungan Nabi Ketika Mengatakan Al-Mis'al Muminat Wanita Wanita Sualihat Muminat Menunjukkan Keutamaan Artinya Nabi Tidak Menyanjung Tanpa Bukti Menunjukkan Bahwa Memang Sayyidah Muminat Ini adalah Seorang Wanita Yang Luar Biasa Semoga Dengan Kita Menceritakan Hal Ini Dengan Membelajar Dengan Mengenal Beliau Ini Menjadi Sebab Kita Semua Dibimbing Oleh Allah Untuk Para Nita Menjadi Wanita Wanita Yang Soleh Insya Allah Dan Semoga Kita Bisa Mengikuti Akhlaknya Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan Mungkin Kalau Mau Kita Rentet Lagi Kebelakang Berarti Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan Juga Untuk Menyegarkan Kembali Ingatan Para Sahabat Ini Adalah Dari Pertama Kita Ulang Sayyidah Khadijah Binti Khuailt Sayyidah Saudah Binti Zama' Lalu Sayyidah Aisyah Binti Abu Bakrin Yang Keempat Sayyidah Hafsah Binti Umar Ibn Khattab Yang Selanjutnya Sayyidah Zainab Umul Masakin Atau Binti Khuzaimah Dan Selanjutnya Adalah Ummu Salamah Lalu Adalah Sayyidah Zainab Binti Jahash Sayyidah Juhairiyah Sayyidah Ummu Habibah Sayyidah Sofiyah Binti Khuyay Dan Sayyidah Maimunah Binti Al-Harith Baik Itu Adalah Istri-istri Nabi Kita Nabi Muhammad Jadi Ada Sebelas Orang Istri Yang Pernah Menikah Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Akan Tapi Dua Telah Meninggal Terlebih Dahulu Sebelum Wafatnya Nabi Dan Sisa Yang Sembilan Orang Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Baik Ini Saja Terima Kasih Umie Alhamdulillah Kita Sudah Di Pemhujung Waktu Diminta Untuk Menarik Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Keberkahan Baik Subhanallah Tadi Sayyidah Maimunah Binti Haris Istri Rasulullah Yang terakhir Yang sudah Kita Ceritakan Dan Kesimpulannya Adalah Untuk Bisa Mendapatkan Pasangan Yang Baik Maka Jadikan Dari Kita Baik Dan Insyaallah Kemuliaan Kita Bukan Pada Fisik Kemuliaan Kita Bukan Pada Nasab Akan Tapi Kemuliaan Kita Adalah Pada Akhlak Kita Pada Iman Ketakuan Yang ada Pada Diri Kita Dan Belajarlah Dari Istri Rasulullah Sallallahu Bagaimana Mereka Menjadi Wanita Wanita Yang Luar Biasa Mereka Wanita Wanita Pilihan Allah Yang Semuanya Punya Kelebihan Kelebihan Yang Subhanallah Menjadikan Pakat Mereka Diangkat Tinggi Bisa Menjadi Pendamping Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Makanya Ayo kita Belajar Bagaimana Untuk Menjadi Wanita Yang Soleh Wanita Bisa Menjaga Kemuliaan Kita Menjaga Kehormatan Kita Wanita Yang Dekat Kepada Allah Sallallahu 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 Insyaallah Semoga Dan Juga Khususnya Bagi Para Istri Belajarlah Untuk Menjadi Istri Yang Soleh Yang Bisa Menjadi Penyujuk Mata Bagi Suami Bisa Menjadi Teman Dalam Berda'wah Bagi Suami Artinya Teman Dalam Melakukan Kebaikan Artinya Belajar Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Jalan Kita Untuk Semakin Dekat Kepada Allah Sallallahu Sallallahu